bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum semuanya di video kali ini saya membuat roti dengan vlah susu dan keju ini enak banget rotinya crispy vlahnya lembut manis gurih dan ngeju banget ini rekomen banget buat temen temen coba di rumah bisa dijadikan ide bekal ide cemilan ataupun ide sarapan buat anak anak dan keluarga di rumah kita langsung saja lihat cara pembuatannya tapi sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya juga tonton terus video ini sampai selesai yang pertama di dalam pan langsung saja kita masukkan 3 sendok makan gula pasir 3 sendok makan tepung maizena 150 ml susu cair saya menggunakan yang full cream 1-2 sendok makan keju parut 1,5 sendok makan butter atau margarin nah kita campurkan semua bahannya dan ini akan langsung kita masak ya nyalakan kompor di api sedang cenderung kecil kita masak adonan vlahnya ini sambil terus diaduk hingga benar-benar tercampur rata semua bahannya nah jika semua bahannya sudah tercampur rata dan ini adonannya sudah mengental dan mendidih seperti ini nah ini sudah cukup ya langsung saja kita matikan api kompornya dan vlahnya ini sudah siap kita oles pada rotinya selanjutnya selanjutnya siapkan 6-8 lembar roti tawar kita potong menjadi 4 bagian tapi kalau teman-teman tidak mau dipotong roti tawarnya tidak apa-apa ya atau mau dipotong menjadi 2 bagian juga boleh bisa disesuaikan dengan selera untuk ukuran roti tawarnya nah jika sudah ini roti tawarnya akan langsung kita olesi dengan vlah keju susu yang kita masak tadi olesi merata pada satu sisi bagian roti tawarnya lakukan hal yang sama hingga selesai hingga vlahnya habis pastikan kita menggunakan tangan yang sudah dicuci bersih ya nah ini jika sudah sudah siap kita panggang untuk memanggangnya saya menggunakan air fryer susun satu persatu rotinya di dalam air fryer setelah itu ini akan kita panggang 8-10 menit di suhu 180 derajat celsius kalau teman-teman menggunakan oven boleh disesuaikan dengan oven masing-masing untuk suhunya ya jika dirasa bagian atasnya sudah agak berwarna kecoklatan boleh langsung kita angkat dan kita keluarkan roti panggangnya nah ini dia hasilnya gimana teman-teman gampang banget kan cara membuatnya ini asli sih anak saya suka banget karena rasanya itu benar-benar gurih enak banget apalagi disantap selagi hangat rotinya itu crispy, gurih, renyah flannya juga manisnya pas tidak terlalu manis gurih dari keju dan susunya juga berasa banget ini beneran rekomen banget buat teman-teman coba di rumah untuk bisa menjadi kreasi menu sarapan ataupun bekal buat keluarga oke terima kasih sudah menonton selamat mencoba di rumah ya semoga resep ini bermanfaat buat teman-teman yang belum subscribe jangan lupa subscribe dan kalau kalian suka video ini jangan lupa like share dan komen dan nyalakan notifikasi loncengnya juga biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami saya mohon maaf jika ada salah kata saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh